Intro Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 27 Juli 2023. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Dan hari yang baru yang akan kita nikmati bersama dengan Tuhan. Mengawali kegiatan kita hari ini, kita akan diperlengkapi dari Renungan Harian Toraya yang akan kita dengarkan dan renungkan. Sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Allah Bapak kami dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Bapak. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan hari ini, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, untuk Engkau perlengkapi dengan firman kebenaran-Mu, Tuhan. Biarlah roh, kudus, dan hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Senantiasa bekerja dalam diri kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Layakan kami, sucikan kami, dan kuduskan kami, ya Tuhan. Sehingga kami boleh layak dihadapan-Mu, ya Bapak. Bersabdala, ya Tuhan, karena kami telah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan, dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kitab Masmur, Pasal 119, Ayat 129-136. Berbunyi demikian. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku menambahkan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hambamu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu Cintai Firman Tuhan, atau dalam bahasa Tauraya, Kamali tu Sukaran Alukna. Amatilah ikan dalam kolam yang keruh. Biasanya ikan-ikan itu akan megap-begap di permukaan air, menghirup oksigen agar bisa bertahan hidup. Hasrat dan keinginan besar untuk tetap hidup dalam iman, sepatutnya menjadi kerinduan orang percaya pada firman Allah. Perikob menjelaskan bagaimana seharusnya kasih dan penghormatan orang percaya terhadap hukum Allah yang merupakan sumber kebijaksanaan dan petunjuk hidup beriman. Firman Tuhan bila dijelaskan, akan memberi terang dan pengertian kepada setiap orang yang merindukan kebebasan dan perlindungan dari Tuhan. Setiap orang percaya butuh pengasihan, karena itu patut untuk selalu memohon pada Tuhan agar dilindungi dari dosa dan godaan yang ada di sekitar kita. Cinta pada firman Tuhan akan menolong kita terbebas dari penindasan dan kejahatan. Maka harapkanlah pertolongan Tuhan untuk memberi kuat dan kebijaksanaan sehingga kita sanggup menghindari dosa. Selanjutnya, kepatuhan terhadap hukum Tuhan akan menjauhkan berbagai pengaruh negatif lingkungan sehingga dapat menghasilkan kebebasan dari penindasan. Ruh Allah akan menolong setiap orang percaya untuk memohon bantuan Tuhan dalam mematuhi firmannya. Dan akhirnya kita dapat menikmati hidup dalam kebebasan dan damai sejahtera. Kerinduan orang percaya pada cahaya wajah Tuhan serta mengenal Tuhan merupakan awal wujud berkat dari Allah yang menerangi setiap langkah hidup kita. Tekunlah merenungkan firman Tuhan, karena ini merupakan kebutuhan bagi hati dan jiwa kita untuk diajar dan dibimbing mematuhi perintahnya. Kiranya kuasa firman Tuhan saja yang akan memberi kehidupan dan mengubah Anda secara ajaib. Amin Mari kita satu dalam doa kita berdoa Ya Allah Bapak kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Kami sungguh memuji memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau boleh memperdengarkan kami. Bahkan kami boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Ajarlah Tuhan kami dan bimbinglah kami Tuhan. Untuk mau taat akan perintahmu. Akan kehendakmu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan percaya bahwa ketika Tuhan yang menuntut, kami akan memperoleh damai sejahtera itu. Tuhan kami berdoa juga. Mersyukur untuk kesehatan yang masih Tuhan karuniakan. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa menghitung berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh mengerjakan tugas tanggung jawab kami hari ini dengan sebaik-baiknya. Kami boleh menggunakan waktu kami secara bijak. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus. Buat orang-orang di luar sana, baik jemaatmu yang saat ini mengalami sakit-penyakit. Tuhan datanglah untuk menjama setiap tubuh yang sakit. Sehingga Tuhan dari dalamnya mereka mulai memperoleh kesembuhan yang salahnya daripada Tuhan. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk pekerjaan para jemaatmu. Tuhan perlengkapi mereka. Berikan kekuatan dan semangat. Sehingga boleh mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk jemaatmu yang saat ini dalam bangku pendidikan Tuhan kiranya memberkati. Berikan kepintaran, kerajinan dalam belajar. Sehingga kelak Tuhan mereka boleh memperoleh hasil yang baik sesuai kendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat segala kegiatan dari masing-masing OIG yang ada di gereja. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah kami, bangsa dan negara. Tuhan Yesus kiranya memberikan kekuatan, kesehatan dan hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh mengemban tugas tanggung jawab mereka secara bertanggung jawab. Dan senantiasa Tuhan takut akan engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ungkapan syukur kami. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami dalam Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan jurus amat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Dan kita pun senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Terpujilah Tuhan. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!